Udah tau nih, kan lagu yang lu bisa manis dan itu sakit banget tapi ya, manis tapi sakit Tapi kalo kita selalu mau ketahui ya, Mas Dedy itu legend, iya gak sih? Legend ya? Aku tanya deh, coba ya, gak amin-amin, ini nyata fakta Udah berapa lagu yang hits diri Nisha, coba Total, berapa puluh, berapa ratus? Berapa ratus? Lebih dari lima puluh ya, ada ya? Masih tepuk tangan dong, ini luar biasa loh Mas Dedy Mas Dedy, kenapa lagunya pilihnya melepaskanmu di Januari? Kenapa? Februari? Barat? April? Nah, kita aja bulan Kenapa kita pilih lagu melepaskanmu di Januari? Kebetulan, kebetulan nanti kita di akhir Januari ini panggil ikan arwana Jadi, jadi sekalian itu di judulnya melepaskanmu Tapi ada di Januari aja deh, sambil kita aneh gitu Udah laku, ikan arwana ini ke Januari ya Siap, lahirin dia, akhir bulan ini lahirin Tipis-tipis Jadi, itu beneran Iya, sebenernya Tapi jadi, dia bercanda-bercanda Jadi, ini karyanya bagus banget Dia saja, jadi duit gitu ya Kita bercanda-bercanda, ya ampun Gak bisa Oke, memutuskan tadi kan udah sempet denger ya dari gue ya Mas gimana Ceritanya gitu, bisa terbentuk arwana suara Kalau dari Mas Dedy sendiri, pas tiba-tiba kok dari ikan gitu kan Bisnis ikan, arwana Kenapa tiba-tiba jadi mau bikin label Ya, wadah kan ini Saya memang ngomongan kita bisnis arwana ya Bisnis arwana itu kan Lumayan panjang prosesnya ya Terus, saya pernah juga sih isen-isen Waktu itu kan aku lagi buat Laku buat girl band gitu ya Buat kayak kipop gitu Nah, terus kita pergi ke Koyanis Oh, kita maintain yuk, kita buat kipop yuk di Indonesia gitu Caya-caya cantik gitu kan Apaan itu? Dia masih kurang ini gak Nah, akhirnya aku, ya aku diem aja gitu kan Diem aja, terus nampak tau Dia terus siap pekerjaan aku di musik gitu kan Dia kayak gak rasa fashion dia juga Karena dia juga suka laku kan Terus sebab pengelamaan dia kasih referensi-referensi lagu Yang menurut aku asing ya Menurut ini lagu bagus nih gitu Dia kasih beberapa lagu Terus satu menurut, terus kita buat juga Nah, akhirnya Koyanis berpikir Kok mainan musik mengasihkan ya gitu Terus akhirnya, yuk kita buat perusahaan berdua yuk gitu Akhirnya kita buat pike dan kita buat perusahaan arwana suara Ternyata sebelumnya, ini perusahaannya namanya Kami Musi Digital Karena sebelumnya nama Oh sudah ada ya Kami Musi Digital Tapi itu, perorangannya punya aku sendiri gitu bang Akhirnya kita dapatkan, berdua yuk kita kasih nama arwana suara Itu terinspirasi dari naga suara Itu ada gambar laganya katanya Iya, gak apa-apa Kita gambar ikan aja Itu kesusiasannya terinspirasi dari naga suara gitu kan Mantep banget Kok Apa sih, pertama kali referensi lagu-lagu apa sih yang diberikan kepada Mas Dodi gitu Ternyata tau lagu juga ya tau musik juga ya Ini ikutin juga ya bang Perusahaan musik jaman sekarang ya Nah, jadi udah selesai kan Lagu lantunya kan lagu lantunya kan lagu lantunya Notifikasi Bukan mencontek ya, jadi inspirasi Inspirasi dari lagu-lagu menarik tadinya Makanya juga jadi inspirasi Riki juga ikutan nyanyi Tadi lantunya keren banget, setuju gak? Sayonara ya Makasih sayonara ya Sayonara ya Sayonara ya Sayonara ya Jika tidak berjudul Ucapkan sayonara Asik Bisa sekarang dipakai wassalamualaikum Masri Bisa aja besok ada wassalamualaikum Lagu bisa aja asik Bisa aja asik Bisa aja asik kalo Mas Dodi mana Nah, terus Kaleng-kaleng ya Label ini Langsung udah ada Turnya Bener gak sih? Ya Itu sama Bro Bimo aja nih Cuma Bro Bimo Coba diceritakan Ini kok bisa gitu ya lagu baru nilis hari ini Tapi turutnya udah ada Itu gimana? Coba persiapannya Berapaan malam sebelum tahun baru itu Dodi telpon Bahwa dia mau rekes lagi Melepas kemudian hari Sepulang dari luar kota Saya langsung ke kantor Tarwana Suara Hari itu juga Si pendengarnya sama Dodi minta saya Untuk Ambil kotar Pilih kotar Gitu Dan Si ibuku langsung nantang Lu bisa berapa banyak Gitu Kau bilang 10 bisa Si ibuku bilang 20 gimana? Langsung deal Deal 20 Kalau Bang Bimo Cuan-cuan langsung ya Langsung ya Gitu ya Jadi memang Sebenernya suatu Kebanggaan ya Bisa Bekerja sama Sama Dodi ini kan living legend Gila Gila Living legend Jadi saya pikir Bukan Tantangan Koyahanes itu bukan sesuatu hal yang Sulit gitu Untuk Gua jalani Gitu Gitu sih Dari itu kapan? Ke 24 Januari 24 Januari 24 Januari Di Jogjakarta kan? Jogjakarta Tahu kan? Kan itu gitu dong? Iya Bosnya disini dulu Langsung Tadi kan udah tembelin anaknya Sudah beres ya Oke Kita tadi Oke Untuk itu Temen-temen mungkin Nyalisa aja penasaran Mungkin banyak Pertanyaan-pertanyaan Dari temen-temen Silahkan Beberapa pertanyaan Gimana itu? 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 Tanya dong Gimana itu? Gantan Mas Gantan Namanya siapa? Dari Pediaan kanan?